Dr. Tifa Jibir Gibran kecidup bawah gelas plastik, ungkit momen debat cawapres. Dilansir dari suara.com, foto Gibran Raka Booming Raka membawa minuman dan wadah plastik menuai banyak jibiran dari publik. Calon wakil presiden itu semakin dikecam, lantara diketahui jika minuman yang dibawanya merupakan produk Starbucks. Dalam foto yang beredar, Gibran terlihat diajak berfoto oleh seorang wanita di salah satu gerai paketnya di mall. Dia tampak memasang wajah dataran sambil memegang sebuah gelas plastik berisi minuman yang ternyata dari brand pro Israel. Hal ini lantas menulai beragam sorotan dari sejumlah PH, salah satunya Dr. Tifa. Melalui akun ex-nya, Dr. Tifa menyendiri putra Presiden Jokowi. Dia bahkan mengugit momen ketika Gibran menyinggung Muhammad Iskandar alias Caiman yang membawa botol plastik saat depan. Masih ingat, bocah ini di depan cawapres melalui cekhan Caiman yang pakai botol minum plastik padahal itu disediakan panitia. Dengan songongnya, dia bilang dia pakai botol minum kaca. Tulis ad Dr. Tifa dikutip Senin 26 Februari 2024. Yang di tanganmu itu apa, Sol? Mana produk Israel pula? Ini bocah lebih pembohong dibanding bapaknya. Timpal Dr. Tifa dalam ungan di media sosial ex-nya. Unggan Dr. Tifa ini pun sontak saja menulai beragam respon dari publik. Tak sedikit netizen yang ikut-ikutannya nyiri salah satu kandidat calon wakil presiden di Pilpres 2024 tersebut. Semoga aja ini bocah nyusup sebelum jadi penguasa. Agar negara ini aman dari sepak terjangdia komentar netizen lagi. Ini anak ular akan berbisa 10 kali lebih dahsyat dari bapaknya. Tunggu saja setelah dia ditetapkan jadi nyawa pres, The Pine Will begini, timpal netizen. Bukan bohongnya aja lebih parah dari bapaknya, tapi mentalnya lebih rusak. Dabliknya gak ketolong nih bocah, imbu netizen. Namun selain itu ada juga netizen yang memberikan pembelian antroda pendaming Prabang Subianto di Pilpres 2024 tersebut. Bocah ini jauh lebih baik dari anda bu dokter? Cam kan itu kata netizen. Kenapa marah-marah dan mengajar kebencian? Paslon kalau sudah kalah ya udah terima, jangan keluar-keluar. Ibu itu berhijab tapi gak tau agama, jadinya begini, melah netizen lain.